Halo guys, pagi semuanya kembali lagi di vlog aku Kali ini aku akan memasak guys, masak bili dari Danau Singkara Nah ikutin ya, sekarang aku mau beli bahan-bahan dulu guys sama Mang Idy Guys, aku mau masak bili goreng lado hijau ya guys, ini bahan-bahan Nah guys, tahunya aku potong dadu guys, seperti ini ya guys Untuk cabainya aku sengaja iris-iris dulu, biar mudah untuk di blender Guys, tahunya dikasih sedikit garam dan sedikit penyedap ya guys Akhirnya guys, kita masukin minyak goreng, tunggu sampai panas Untuk selanjutnya baru nih, kita goreng tahunya terlebih dahulu ya guys Saat tahunya dengan api yang sedang aja ya guys, jangan besar Kemudian jangan lupa untuk membolak-balik tahunya, biar matangnya maksimal ya guys Guys, sambil menunggu tahunya matang, aku mau next dulu ya Untuk menyiapkan bahan-bahannya Sekarangnya aku mau melanjutkan memakai cabai rawitnya guys Bawang, tomat, nah semuanya aku atur siris-iris dulu Karena dia mau di blender, biar mudah ya guys Nah akhirnya guys, tahunya udah matang Wow, nah selanjutnya baru kita goreng bili danau simparahnya guys Aku buka dulu ya, kebetulan bili ini aku bawa kemarin dari Padang guys Ini rasanya sangat gurih dan enak ya Nah diantara penyajian bili ini sebenarnya juga bisa bili pakai plado merah, bili goreng plado muda, palai ikan bili, pange ikan bili, dan penyajian guli lainnya ya guys Nah sebagai sedikit cerita ya guys Sebenarnya ikan bili ini merupakan salah satu ciri khas dari Sumatera Barat Nah disini ada beberapa fakta yang menarik ya guys Pertama, ikan bili ini hanya bisa tumbuh di Danau Singkara dan di Danau Maninjau ya guys Nah ikan bili ini konon hanya ditemukan di perairan darat Pulau Sumatera ya guys Nah 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 diaduk-aduk ya guys ini wangi banget aromanya guys nah setelah cabainya matang guys semuanya kita campur taraaa selesai deh goreng ikan bili balado campur tahu nah ini campur petai ya guys oke guys sekian dulu my daily vlog aku kali ini terima kasih semoga suka ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh